Kita udah sering bahas tentang percintaan yang hubungannya sama cewek ya bro. Sekarang, gue mau bahas tentang mencintai diri sendiri. Sering disebut self-love. Penting banget. Karena kalau lo belum bisa mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain, lo bisa hancur lo buru-buru. Oke, ini 4 latihan sederhana buat meningkatkan self-love. Pertama, ini cara dari Dr. Jordan Peterson. Pikirkan orang lain yang paling lo sayangi di dunia ini bro. Terus, perlakukan diri lo seperti lo memperlakukan orang yang paling lo sayangi di dunia ini. Saat ngomong ke diri sendiri, pakai nada, bahasa, dan kelembutan yang sama dengan saat lo ngomong sama orang yang paling lo sayangi. Tiap kali lo mau negur, mengkritisi, marahin diri sendiri, lakuin juga dengan cara saat lo ngelakuinnya ke orang yang paling lo sayangi. Kedua, tulis pencapaian positif apa yang berhasil lo raih di hari itu. Ini yang dilakuin sama para filsuf stoik legendaris kayak Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Biar tetap bisa yakin sama diri sendiri di tengah serangan hujatan lawan-lawan politiknya. Gak peduli sekecil apapun pencapaian lo. Misal bangun lebih pagi, baca satu buku, belajar hal baru, tulis bro. Biar lo biasa ngeliat kalau lo itu adalah cowok yang bisa ngelakuin hal-hal baik. Ketiga, temuin dan lakuin hal yang jadi passion lo dalam hidup ini bro. Ini nasihat dari David Gaukins. Hal yang lo ngerasa benar-benar peduli, benar-benar jadi panggilan hidup buat lo, yang kalau ngelakuinnya, lo jadi bangga sama diri sendiri, ngerasa berharga dan berguna. Buat David Gaukins, itu adalah saat dia bergabung dengan Nevisiel, ikut beran negara. Buat gue pribadi, adalah saat ngebantu lo jadi sedikit lebih baik lewat channel ini. Jadi, temukan dan lakuin apa yang jadi passion lo. Keempat, lakuin hal yang bikin lo bertumbuh bro. Ini katanya Drew Tate. Kalau lo mau munculin self-love, cuma dengan ngomong di depan cermin. Aku hebat, aku kuat, aku luar biasa. Tapi segedar ngomong aja, gak ada action yang dilakuin. Jadinya cuma mimpi, ngayal, dan narsis saja bro. Lo wajib punya hal yang makin lama, lo makin jago ngelakuinnya bro. Bisa yang hubungannya sama kerjaan, sama hobi, atau sama pendidikan. Misal bahasa asing, dari level 0 sampai jadi lancar, akhirnya bisa cari uang. Atau lah raga. Dari yang ternyekur, skering sakit-sakitan, sekarang badan lebih ideal. Ibaratnya video game. Coba bro, lo pikirin, game apa yang paling lo suka? Lo jadi suka game itu, karena lo bisa tumbuh, bisa naik level kan? Bandingin sama game, yang lo gak ada progressnya. Selalu mati di level pertama, gak bisa level up. Sulit banget maininnya. Pasti lo tinggalin, gak bisa sukakan sama game yang kayak gitu. Begitu juga sama self-love bro. Lo wajib banget, nemuin hal yang bikin diri lo bertumbuh, makin jago, makin baik, biar self-love lo itu beneran. Gak segedar omongan doang. Nah, buat bantu lo menemukan hal yang bisa bikin lo bertumbuh sebagai pria, yang bisa meningkatkan potensi diri lo dengan maksimal, lo bisa baca caranya di e-book Rahasia Lelaki, yang gue tulis buat lo, saudara-saudara seperjuangan gue. Di sana dibahas dengan detail, plus penerapan sederhananya. Dari sudut pandang ilmiah, hal-hal apa aja yang bisa diaktifasi dari seorang pria, biar potensinya jadi seorang high-fail human bisa bertumbuh dengan baik. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar, bio, atau deskripsi. Salam e-fail human, semangat.